Konate siap gantikan Rashid Squad mentereng Persib, mampukah juara? Transfer Liga 1 terbaru Dan rekap seluruh pemain asing Liga 1 sementara Hai Rio Rio Haspot Lopers Inilah Rio Rio Haspot edisi kali ini Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya Mohon dukung channel ini agar terus berkembang Dan bisa memberikan berita-berita informatif Yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua Dengan cara klik subscribe Aktifkan notifikasi loncengnya Like, share, dan juga komen Dan inilah Rio Rio Haspot selengkapnya Pemain baru Persib Bandung Maklok baru-baru ini menghebohkan para netizen Yakni soal postingannya di Instagram Dalam postingan Instagramnya Maklok mengunggah foto dirinya Memegang jersey Persib dengan caption Mk in Blue Destinasi baru Dedikasi sama Terima kasih banyak untuk Teddy Cahyono Robert Rainer Albert Untuk membuat kesepakatan terwujud Postingannya ini pun dikomentari oleh Mantan pemain Persib Makan Konate Dalam komentarnya Konate menuliskan Selamat saudaraku Mk Komentar ini dibalas oleh Maklok Dengan kata-kata Makan Konate, MK, mari main bersama di Persib Jelas komentar-komentar ini Dibanjiri komentar lain oleh netizen Ada yang setuju Jika Konate balik ke Persib Namun juga ada yang sinis Kebanyakan yang sinis Karena merasa jengkel pada Konate Lantaran dahulu menolak ajakan Persib Untuk kembali bergabung Dan justru memilih kepersembaya Konate sendiri saat ini Masih membelak klub Malaysia Trengganu FC Dan selalu menjadi tumpuan Di Trengganu FC Dengan torehan 20 asis Dan 13 gol Hal ini jelas membuat Masa depan Mohamed Rashid Bisa diketahui saat kompetisi nanti Jika tidak sesuai ekspektasi Maka ada kemungkinan Rashid pun akan terdepak Layaknya Farsat Nur Dan bisa saja Posisinya digantikan Oleh makan Konate Dengan bergabungnya Basim Rashid Dan Maklok Persib kini disebut Tim paling menakutkan Di Liga 1 Pasalnya Jika dipasang Di starting eleven 11 pemain utama ini Adalah pemain ideal Banyak pihak menganalisa Sulit untuk mengalahkan Persib Namun justru ini Bumerang bagi Persib Dengan sekuat mentereng Jika gagal juara Maka Persib akan jadi Bulan-bulanan Ejekan para netizen Nah, lalu seperti apakah Starting eleven Persib? Inilah starting eleven Persib Versi Rio Rio Hasport Di bawah mistar kami memilih Teja Paku Alam Terlepas kini Teja tengah cedera Dan posisinya digantikan oleh M.Natsir Namun melihat performa di awal musim 2020 lalu Teja layak dikedepankan Selain Teja Dan Natsir Masih ada Keeper senior Imade Wirawan Yang juga tak kalah Apik Dan juga Keeper tim Nas U19 Akhil Syafik Duet center back Kami memilih Nick Weepers Dan Victor Iqbonepo Duet ini kami anggap Seimbang Nick dengan Postur tinggi Dan kencang Dipadukan dengan Victor yang tegap Dan kokoh Akan mampu Menjadi Tembok Yang tebal Sementara pelapis Yang sepadan Ada pada Ahmad Jufrianto Duet back sayap Kami memilih Supardi Nasir Dan Ardi Idrus Meskipun Supardi telah berumur Dan kecepatannya Menurun Namun Kepemimpinannya Serta kemampuannya Membaca permainan Masih sangat Diandalkan Sementara Ardi Idrus Adalah back kiri Dengan kemampuan Lari Tercepat Dari seluruh Back yang ada Di Persib Di posisi ini Pelapis yang sepadan Ada pada Hen Hen Herdiana Bayo Fikri Zalnando Dan Mario Jardel Di lini tengah Kambil memilih Duet Mohamed Rashid Dan Maklok Meskipun Belum teruji Di Liga Indonesia Namun Kemampuan Membaca permainan Dan kemampuan Menutup serangan Rashid Patut Jadi unggulan Sementara Maklok Selain bagus Dalam bertahan Ia pun ahli Dalam spesialis Tendangan Bebas Namun Pelapisnya Cukup Mumpuni Ada Deddy Kusnandar Bekam Putra Abdul Ajis Dan Safril Lestaluhu Sisi sayap Kami memilih Fred Sebutuan Dan Ebri Hariadi Jika Bicara dua Pemain ini Tak perlu Diragukan lagi Kecepatan Dan Determinasinya Bahkan Di piala menepora lalu Fred Salah satu Pemain Tersubur Persib Pelapisnya Ada Erwin Ramdani Dan Esteban Fiskara Di Lini Depan Kami memilih Duet Wander Lewis Dan Geoffrey Castileon Meskipun Performa Wander Lewis Dan Geoffrey Castileon Menurun Namun Melihat Performa Duet Ini Di Liga 2020 Lalu Duet Ini Adalah Duet Tersubur Di Persib Meskipun Seperti Diketahui Pelapisnya Seperti Ezra Walian Sangat Atik Namun Ezra Lebih Bermain Roll Position Posisi Bebas Sementara Dua Striker Yang Tersisa Seperti Saiful Masih Minim Jam Terbang Serta Satu Pemain Yang Gabung Yang Dikabarkan Adalah Titus Bonai Itu Pun Belum Pasti Maka Berikut Line Up Persib Yang Sangat Mengerikan Di Liga 1 Versi Rio Rio H Sport Persi Kediri Resmi Melengkapi Slot Asing Dengan Beratangkan Winger Asal Belanda Dionata Machado De Oliveira Pemain Berusia 28 Tahun Ini Akan Melengkapi Tiga Pemain Asing Yang Sudah Datang Terlebih Dahulu Yani Yosef Ezazeri Asal Spanyol Ibrahim Basun Asal Lebanon Dan Arthur Silva Asal Brazil Arema FC Resmi Mendapatkan Pemain Asing Terakhirnya Yadalah Carlos Fortes Traikal Asal Brazil Ini Dikabarkan Akan Tiba Di Jakarta Esok Lusa Sebelumnya Arema Pun Telah Berhasil Mendapatkan Kai Grasa Kini Lengkap Sudah Slot Asing Arema Yani Ada Adison Maringa Asal Brazil Rensi Yamaguchi Asal Jepang Kai Grasa Asal Panjung Verde Dan Carlos Fortes Asal Brazil Sejauh Sejauh Total Sudah 67 Pemain Asing Yang Ada Di Liga 1 2021 Dari 67 Pemain Asing Sudah Ada 14 Klub Yang Komplit Slot Serta 4 Sisanya Masih Belum Dan Berikut Daptar Pemain Asing Di Liga 1 2021 Sementara Sementara Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton